Bagi yang belum pernah melakukannya, sepertinya tak ada yang spesial. Hanya makan malam dengan penerangan remang cahaya lilin, apalagi ini ritual dari kira-kira. Asi Tengah Ngambil break terus ke Bandung, itu romantis banget. Aku ngabisin waktu dari pagi sampai candlelight dinner malamnya makan sama mama. Pertama kali si yang pasti bukan nama istri Karena dulu banget waktu itu masih SMA Pertama kali Candle Antiner sama pacar Namanya Pipi Sebenernya ya jadi kayak Lo jadi ngerasa kayak berdua aja sih Jadi kayak ngerasa berdua dalam satu tempat Jadi lo kayak ngerasa lebih dapet privacinya kali ya Kalau misalnya kayak remang-remang begitu-begitu Jadi kayak something special happening aja Jangan keburung ngeres dulu Itu tadi pengalaman romantis mereka saat ber-candle light dinner Bagi yang belum pernah melakukannya Sepertinya tak ada yang spesial Hanya makan malam dengan penerangan remang cahaya lilin Apalagi ini ritual dari budaya barat Namun akan berbeda bagi yang pernah melakukannya Apalagi bagi pasangan yang sedang jatuh cinta Dan dimabuk ke payang Candle light dinner pasti jadi agenda yang akan melegenda Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak biasa Ada sesuatu yang tidak Ya katakanlah suasana yang tidak terang Pasti itu dianggap sebagai situasi yang luar biasa Nah candle light gitu ya Atau mungkin lilin gitu Jadinya kan penerangannya temaram gitu Jadi itu adalah sesuatu yang luar biasa Nah sesuatu yang luar biasa itu bisa diibaratkan sesuatu yang melekat lebih lama Pada memori seseorang Tapi ternyata candle light dinner tidak hanya bagi pasangan yang tengah dimabuk asmara Bagi yang tengah berseteru atau cek cok bisa juga melakukan ritual ini Untuk mencairkan hubungan anda yang tengah tegang bersama kekasih Mau putus juga biasa candle light dinner dulu Jadi momennya ngomong berdua Diawali dengan candle light dinner dan diakhiri dengan candle light dinner Biasanya gak habis dirantem Bulu sih cih Gak lama bawa gue gak pacaran Ngerti-ngerti itu yang terakhir Candle light dinner PDKT Tapi prinsip dari semuanya ini adalah jangan pernah tanggung Untuk menjadi yang tak terlupakan memang butuh pengorbanan yang ekstra Yang jelas Gituan harganya kayaknya Waktu itu lumayan bikin cekak ya Karena mahal Dan terus makanannya kagak jelas lagi Terus piringnya gede Makanannya sekecil-kecil apa gitu Aneh gitu Cuman cuma Kayaknya kalau ke tempat-tempat candle light dinner gitu Cuma beli suatu aneh Sebuah ritual yang mestinya patut terus dipelihara agar romantisme antar pasangan terus terjaga Suatu hal yang konon susah dipertahankan Apalagi saat tujuan untuk mempersunting si buah hati sudah tercapai Oh kalau sama yang sekarang Sekarang beda sama dulu Kalau dulu Ajak candle light dinner tuh Ocasinya tuh lebih ke Emang cari romantis Cari mesra Cari berdua-duaan gitu ya Itu bedanya gitu Kalau yang zaman sekarang Kalau udah kawin kayak gini Apalagi udah 7 tahun kawin Candle light dinner tuh gunanya untuk misalnya Kita mau beli motor Atau beli mobil Biar dibolehin sama istrinya Kita pancing dia pakai candle light dinner Bikin senang dulu Kalau udah lupa baru kita stakster Sudah Ya kita mau beng healthcare Ya kita Bookman